Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yasin fadillah adalah Yasin Kemudian setelah itu diantara surat-surat Yasin itu Diberi doa dan sebagainya Atau apa, kan begitu ya Tentunya kita kembalikan tentang jika doanya benar Mungkin bukan sesuatu yang terlarang Dan itu bukan menambah Al-Quran Bahkan jika memang dia serius dan khusus Termasuk wilayah, masuk bab tadabbur juga Memang ada sebagian orang mudah mengatakan Kalau mengartinya salah, doanya salah Itu yang salah Ada pun cara membaca semacam itu bukan disalahkan Misalnya kita baca Bismillah Tidak usah Yasin fadillah Sekarang pakai Al-Fatihah fadillah Jadi anda ingin baca surat Afiyat Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah berikan kasih sayangmu kepada kami Ya Allah Ar-Rahmanirrahim Ya Allah Wahedad yang maha kasih Berikan kasih sayangmu kepada anak-anak kami Ya Allah Maliki yaumid din Yang merajai di hari kiamat nanti Maka kami mohon Ya Allah Ya Allah Ampuni kami saat itu nanti Ya Allah Siapa yang menyalahkan? Makna tadabbur di dalamnya Yang tidak benar adalah Kalimatnya dianggap sebagai Al-Quran Jadi bisa Jadi dengan doa Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi Kalau kita melewati ayat-ayat surga Mintalah surga Kalau ada alatnya raka Mintalah di jauhkan darina Raka Kalau disebut sifat Allah yang maha kasihi Tidak ada salah kita minta kasih sayang kepada Allah Kami belum membaca detailnya seperti apa Yasin fadillah Sering ditanyakan Kami belum membaca dari awal akhir kalimatnya Seperti apa Ini secara Duhir ilmunya seperti itu Akan tapi nanti hakikannya dikembalikan Isi doanya itu seperti apa Kalau doanya jelek Jadi jelek Yang tidak boleh adalah Motong ayat Memotong ayat dimasukkan Seolah-olah menjadi ayat Tidak bisa dicontohkan Tidak boleh Misalnya di Alhamdulillah Di tengah-tengahnya Anda kasih kalimat Seolah-olah menjadi Al-Quran Itu merubah Tapi kalau disempurkan ayatnya Baru setelah itu Ada panjatan doa Ada renungan Ada pemahaman Itu tidak apa-apa Dan selama ini Yang kami pernah disodorkan Sepintas tentang Yasin Fadillah Adalah dalam irama Untuk khusyuk Tadabur Memohon Di balik surat ayat-ayat Surat Yasin yang dibacanya Kalau mau begitu adanya Enggak Bukan sesuatu yang terlarang Mana yang terbagus Bagus semuanya Membaca Al-Quran dengan Mentadaburi Mentadaburi itu tidak harus Langsung baca Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Mentafsiri kan begitu Mentafsiri Al-Quran itu Bukan omongan kami Omongan kami Menukil para ulama Jadi Al-Quran Menjelaskan Di saat kami menjelaskan Omongan para ulama Bismillahirrahmanirrahim Begini Bismillah Kita jelaskan Begitu Bukan merusak Jadi Kalau memang maknanya benar Maka tidak dianggap sebagai Sebuah pelanggaran Kalau ada orang yang biasa Menyalahkan Memang dia punya kebiasaan Gampang menyalahkan orang lain Tidak mau mencoba Memahami Seperti apa sih adanya Sekarang kalau ada orang Baca surat Al-Fatihah Dipotong-potong begitu Enggak ada yang salah Kalau misalnya Merenungi Potongannya Dan merenungi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdul Lillahi Rabbil Alamin Direnungi maknanya Alhamdulillah Segala buji Bagimu Ya Allah Semua Rizkiku Suamiku Isteriku Anakku Semuanya karunia darimu Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Apa yang mengatakan salah Tidak salah Wallahu'alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.